Kekuasaan itu bisa menimbulkan efek ketagihan yang lebih dahsyat daripada narkoba Terima kasih Saya melihat sekarang ini kok kepemimpinan itu menjadi sebuah ajang tawar-menawar Bener gak? Bener sekali ada yang mau satu periode, dua periode kok enak tambah lagi Nah untuk membahas masalah itu nanti akan digambarkan lewat cerita yang akan dibawakan langsung oleh Ki Dalang Namun setelah itu kita akan membahasnya bersama dengan dua orang sahabat kita disini Yang pertama kembali ada Mbak Jaleswari Pramodawarjani Putri seorang periura Angkatan Laut makanya nama depannya ada Jaleswari Artinya samudera yang indah Dan beliau ini adalah peneliti di pusat penelitian kemasyarakat dan kebudayaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Sementara itu di sebelah kiri sana ada Deputi Dalang Indonesia Mas Sarwono tanpa kesumat maja Wartawan senior sekaligus juga asisten direktur pemberitaan media Indonesia Selamat datang mas Selamat malam Mas Farhan Sukeng Dalu Pro Pemeriksa TV RI Nah lain, lain Bagaimana kah kisah berikut ini yang akan menggambarkan bagaimana sebetulnya kepemimpinan itu penuh dengan dilema Di saat ingin mundur ada konsekuensinya Di saat ingin bertahan ada konsekuensinya Jadi inti ceritanya ini apa? Jadi inti cerita, tema bukan cerita, tema Temanya itu Abiyoso Madek Pandito Jadi digambarkan di dalam cerita ini adalah Terinspirasi kira-kira polemik di Republik ini Itu kan ada wacana untuk penambahan perode Dengan mengamendemen undang-undang dasar Karena dengan alasan masih diperlukan oleh masyarakat Nah local wisdom atau Itu disebutkan bahwa Sang Abiyoso itu nanti dapat memberikan contoh yang nyata Bagaimana seorang pemimpin harus dilengsirkan atau lengsir ke Prabun Kalau dilengsirkan itu berarti kepemimpinan dilengsirkan oleh rakyat itu dilengsirkan Tapi kalau lengsir ke Prabun Dia sendiri yang punya Keinginan Keinginan untuk mundur Nah tapi untuk Ngemut legining gula dalam bahasa Jawa itu Kalau kita sudah minum apa itu Iya merasakan Kemanisnya gula Gula itu kan Mau dilepas itu kan owel kan sayang itu kan Oh iya iya Benar-benar Itu Mas Yedi Itu saya setuju itu Itu lah keharapan lokal Karena kekuasaan itu bisa menimbulkan efek ketagihan yang lebih dahsyat daripada narkoba Yes Oh iya Iya tau Buktinya laki-laki tanpa kuwoso Wes Kuwoso terus setiap hari Baiklah pemirsa Kita sekarang akan langsung berbincang dengan dua orang sahabat kita setelah menyaksikan Tema episode kali tadi ya Tadi di awal sudah disampaikan intisari ceritanya Namun sekarang coba akan kita lihat bagaimana konteksnya di saat sekarang ini Ya Bersama dengan Mbak Dhani dan juga Mas Sarwono Mbak Dhani ini kalau dilihat dari bagaimana sebetulnya karakter kepemimpinan kita Pertanyaan pertamanya adalah Mengapa sih kepemimpinan nasional itu harus dibatasi Masanya Apa keuntungannya untuk kita Iya Kekuasaan itu kan cenderung korup Oh Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Sebenarnya kekuasaan cenderung korup Seperti sebuah pola pikir yang selalu penuh kecurigaan kepada para penguasa jadinya Iya karena Karena cenderungan seperti itu Makanya kita juga perlu pengawasan Pembatasan Untuk selalu mengingatkan bahwa kekuasaan itu pada dasarnya sebuah amanah gitu Dan amanah yang diberikan oleh rakyat Jadi ketika itu seperti yang dikatakan oleh Pak Rohmat tadi bahwa kekuasaan itu memang cenderung apa namanya manisnya kekuasaan itu menyebabkan orang itu sayang untuk melepas kekuasaan itu sendiri Karena dia memberikan banyak keistimewaan pada kehidupan dia kehidupan sekelilingnya dan sebagainya Benar-benar itu Itu benar banget Lah Mas Sarwono Bagaimana sebetulnya kekuasaan ini bisa dibatasi tanpa menimbulkan ketagihan Jadi makasih Mas Farhan Jadi saya maikin review sedikit tentang yang dipaklirkan oleh Pak Dalang tadi Iya review ya Review Jadi sebelum kita mengadopsi prinsip demokrasi Dalam dunia pawayangan itu sudah ada para pujangga yang ngeripto Artinya menciptakan sebuah cerita bagaimana mengelola sebuah kekuasaan Nah Apioso itu memberi contoh bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi Dia memberi contoh dengan madag panditoratu Nah implikasi sekarang itu yang dimaksud jadi pandito itu adalah guru bangsa sebetulnya Jadi dia melepaskan kekuasaan Terus menjadi guru bangsa Nah sebetulnya jauh sebelum Apioso Lengser itu kekuasaan itu juga sudah pernah ditunjukkan oleh Bismo Waktu mudanya namanya Deo Broto Dia sebetulnya yang mempunyai hak menjadi raja di Hastino Tapi untuk menjaga konflik yang potensial pecah di negara Hastino Akhirnya dia tidak ingin jadi raja Bahkan dia tidak menikah Ini dia Ini seorang pemimpin yang apa namanya Tahu tentang kekuasaan dikelola Bolehkah saya menggugat Bisma Karena hasrat mulia beliau yang tidak mau Atau menghindari konflik dengan ibu tirinya Berakibat kepada sebuah konflik besar yang berujung di Baratayuda gitu Maksud saya gini Seandainya Dewa Broto itu mau mengambil kekuasaan Dengan mengambil resiko ada konflik kecil di depan Mungkin Baratayuda tidak akan pernah ada Ini karena itulah ini kan cerita wayang Artinya local wisdom yang ada di sini Kita sebagai penerus bangsa Ini juga bisa mengambil nilai-nilai yang ada Dalam dunia pewayangan Dimana kita sudah diajarkan sebuah batasan kekuasaan Jadi demokrasi itu sebetulnya dalam dunia wayang sudah ada Dengan Abiyoso yang melepaskan kekuasaan itu terus Jadi persoalannya adalah Setelah itu Apa yang diinginkan Abiyoso kan tidak terjadi Bahkan terjadi perang Baratayuda Begitu kan Pak Daleng ya 100 untuk sampean Saya ingin beri ke Mbak Dhani sekarang Ini katakanlah sekarang Setiap pemimpin nasional maupun pemimpin darah Diberi maksimum 10 tahun Dua kali masa jabatan Dua kali pemilihan umum Nah Tapi 10 tahun ini Itu Masanya Namun yang namanya kemimpinan nasional maupun kemimpinan daerah Itu Ada masa sebelumnya Dan masa sesudahnya Ya Kira-kira Apa yang harus disiapkan Supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik Di masa sebelumnya Dan apa yang Harus juga disiapkan Supaya Masa sesudah dia berkuasa ini Tidak menimbulkan konflik berkepanjangan Seperti Abiyoso Saya pikir idealnya Seorang pemimpin yang baik adalah Dia harus berpikir melampaui kepentingan dirinya Dalam konteks itu Maka dia pun juga tidak memikirkan dirinya sendiri Tapi ini harus diletakkan dalam konteks kepentingan bangsa dan negara Dan karena itu Untuk keberlangsungan sebuah kepemimpinan yang baik Dia juga harus bertanggung jawab Terhadap kepemimpinan berikutnya Jadi proses kaderisasi ini penting Dan proses kaderisasi ini sering diterjemahkan Untuk memperlebar kekuasaan Jadi Kalau kita Yang kalau kita lihat Jadi ada semacam politik dinasti Segala macam Itu tidak salah Karena di Amerika Di India itu ada Terjadi Tetapi masalahnya Perpanjangan kekuasaan ini harus diikuti dengan kriteria yang tepat Bagaimana Seorang kader ini dipersiapkan Apakah dia Memiliki kemampuan Ketokapasitas Dan terpenting diinginkan rakyat Rakyat itu memberikan mandat ke dia Dan dia harusnya Sebelum dia lengser Dia juga harus menyerahkan mandat itu ke rakyat lagi Dan biarkanlah rakyat yang memutuskan Masalahnya adalah Kekuasaan yang manis itu Itu tidak Tidak Menimpa kepada si pemimpin itu Tetapi juga lingkaran kekuasaan itu Dan kadangkala justru lingkaran kekuasaan inilah yang agak berbahaya Karena kemudian Dia justru Apa Ingin menegaskan kekuasaan itu tetap Apa Berada di Berada di Pihak dia Ya Kalau konstitus kita sudah Di amandemen Bahwa Kekuasaan presiden itu Satu Lima tahun sekali Dan kemudian bisa diperpanjang sekali Sudah itu Jangan sampai ada ide-ide lagi Kalau enggak Bangsa nanti itu kita berkutat Terus Tentang Amandemen 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 Sehingga tidak pernah maju Justru kita mengharapkan Adanya Apa Sustainability Pembangunan lah katakan Yang memang harus dijaga Lewat sebuah Kekuasaan yang panjang Mungkin toh Sebetulnya era order baru itu Untuk program pembangunan bagus Artinya apa Tahap demi tahap Ya Repelita pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan dikawal terus Ada sasaran Jangan pendek Dan jangan pandang Tapi persoalannya ketika itu Yang tidak bagus adalah Orangnya terus Nah Mesinnya tidak demikian Jadi Pemimpin itu Dua kali Dua kali Tapi program jangan pendek Jangan panjangnya itu Ada Jadi bangsa ini harus menetapkan Kaderisasi Ya itu penting Jadi Saya kira kaderisasi disini Ini bukan hanya Salah satu kelompok Kalau kita sudah sepakat Dengan sistem demokrasi Sekarang ini Kaderisasi itu ya Lewat partai-partai itu Nah itu dia Mbak Dani mungkin bisa menjelaskan Nah Kalau perlu ada kaderisasi Yang akan bisa menjaga Konsistensi Sustainability Pembangunan Dan program-program yang ada Dalam tahap-tahap yang benar Saya sebagai seorang pemimpin Berpikir sederhana aja Berarti yang meneruskan Mesti orang saya juga dong Satu visi sama saya Kalau datang dari kelompok Atau partai lain Waduh Nanti beda visi Curiga Buka nyampung Nah Gimana itu Untuk menjaga Kredibilitasnya Kaderisasi itu penting Tetapi ketika itu Memasuki wilayah-wilayah Yang Kita bisa Memberikan label Itu adalah Nipotisme KKN segala macam Itu harusnya Apa namanya Ditambah dengan Bagaimana sih Kemampuan dia Bagaimana sih Kehendak Kehendak rakyat Jadi ada kriteria-kriteria Tidak hanya sekedar Ini Ditujukan untuk Keberlangsungan Sebuah kehidupan Sebuah negara Masalahnya Mas Farhan Kita tuh bicara Soal kepemimpinan Kita tuh Alpa Kondisi perpolitikan Kita hari ini Hanya sekedar Kita sering Lebih akrab Dengan Kekuasaan saja Tetapi Tidak pernah hadir Dalam macana kita Bahwa politik Sama dengan kekuasaan Betul Saya pikir ketika Kita bicara soal wayang Disinilah ia Akan mewarnai Perpolitikan kita tuh Sebetulnya Butuh etika Butuh nilai-nilai Butuh norma-norma Yang kita bisa cari Dan eksplorasi Dari Kearifan lokal kita Dan butuh Ukuran serta parameter Karena disini ada yang Namanya prasyarat Yaitu Sesuai dengan Kehendak rakyat Gimana cara yang kita Ngukur kehendak rakyat Mas Harwono Anda kan orang media Ya Kedah rakyat kan dari Pemilu itu sebetulnya Ya Jadi Jadi saya bisa saja Misalnya saya berpikir bahwa Kan sekarang ada nih Bupatinya Dua periode selesai Maka anaknya Atau istrinya Yang kemudian menjadi Penggantinya dia Dan dapat suara mayoritas juga Pada saat Pemilu kada Pemilu kada Itu Legitimate berarti Kekuasaan itu Kekuasaan itu memang Seperti gula manis ya Jadi Semua akhirnya Kesana Nah persoalannya Seperti yang terjadi Di negara kita ini Kalau Bapaknya sudah Kemudian istrinya Ketika istrinya sudah Nanti anaknya Kan begitu kan Iya dong Saya setuju Mbak Dani tadi Perlu sebuah etika Moral Jadi Pemimpin itu Pasti ada Dari sekian banyak Rakyat Tidak Tidak semuanya itu bisa Seolah-olah menjadi Hak Hak keluarga Kan gitu kan Tapi persoalannya Kenapa mereka terpilih Kan begitu Iya Kok menjadi lagi Nah Tentunya juga Rakyat Perlu dididik politik Ya Saya maaf Pak Dalang juga Jadi rakyat kita itu Kadang-kadang sederhana Memilih seorang pemimpin Nah ini harus kita Cerdaskan juga Duniawayang itu juga Mencerdaskan sebuah Kekuasaan Jadi Jangan hanya karena Sampai yang tadi Bicara 8-6 Ya Sekadar uang Atau sembako Akhirnya milih Seorang pemimpin Padahal Belum tentu Mempunyai kredibilitas Nah ini berbahaya Artinya apa Tujuan demokrasi Yang untuk Mensejahterakan rakyat Tidak tercapai Ya Karena kekuasaan itu Hanya diimut-imut sendiri Tadi itu Padahal harusnya Gak cuman diimut-imut sendiri Dibagi-bagi juga Tinggal pertanyaannya Rakyatnya Mau gak Nerima bekas emutan itu Itu loh Itu loh Mesti dipertimbangan loh Artinya gini ya Bahwa Ketika rakyat Harus dibagi sesuatu juga Maka Yang dibagi ini Mesti sesuatu yang Menyegarkan Yang manis juga Yang namanya Kesejahteraan Masih bersama Kidalang kita Ki Rohmat Hadi Wijoyo Sebelum kita lanjutkan Dari sisi Kalau api itu kecil Ini akan mempersiapkan Dua periode saya berkuasa Saya turun Saya turun Yang berikutnya Terhadap 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 kondisi perpolitikan Kita hari ini Bagaimana kualitas Katakanlah DPR Yang diwakili Yang mewakili parpol Parpol itu Bagaimana Kepedulian mereka Bagaimana mereka Tidak meletakkan Kekuasaan Ansih Dalam Kebijakan Politik Yang mereka Produksi Atau mereka Rancang Tapi sekarang Ini kan Kebijakan-kebijakan Yang ditelurkan Di sana itu Nyaris Justru Sebagian besar Itu Ber Apa namanya Berpusat Kepada kepentingan Dirinya Kepentingan Parpol Masing-masing Dan kepentingan ini Apa Sektoral gitu Jadi tidak Tidak lagi diletakkan Bagaimana rakyat Supaya sejahtera Bagaimana rakyat Supaya aman Bagaimana rakyat Tetap terwakili Oleh mereka Yang Di area politik ini Jadi yang jaga konsistensi ini Parpol dan parlemen Ya Salah satunya adalah itu Contohnya mungkin Seperti di Amerika gitu ya Mas Arwono ya Mau presidennya siapapun Dari partai manapun Tetap kebijakan luar negerinya Harus Pro Katakanlah Israel Jadi tidak boleh Tiba-tiba Ganti presiden Maka Barack Obama bilang Ah tahun ini aku mau Pro-Palestina aja Gitu Tidak bisa ya Jadi Sebuah negara ini Memang harus Berjalan Sesuai dengan Konstitusinya Ya Itulah pegangan Istilah jawanya itu Tekannya untuk Jalan ke depan Sampian tadi Mengutip Amerika Itu memang Siapapun yang berkuasa Di sana Entah itu Partai Republik Atau Demokrat Kebijakan di luar negeri itu sama Cuma mungkin Speednya yang beda-beda Ya Kemudian di dalam Itu juga target Kesejahteraan itu ada Cuma Heavy-nya berbeda-beda Nah di Indonesia ini Konstitusinya sudah ada Politik luar negeri kita Bebas dan aktif Itu Siapapun presidenya Ya itu yang dilakukan Nah di dalam Ini yang Mungkin Gaya kepemimpinan Akan berbeda-beda Ya Disitulah Mestinya Seorang pemimpin Diuji Tentang kepemimpinannya Di depan rakyatnya Ya Artinya Lima tahun bagaimana Sepuluh tahun bagaimana Nanti Partai lain Memimpin Lima tahun bagaimana Sepuluh tahun bagaimana Sehingga Rakyat bisa menilai Partai inilah Yang Condong Misalnya ya Kepentingan rakyat Atau Yang lain Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu Rakyat pun akan Tau Jadi Modelnya partai ini Kesini Modelnya partai Kesini Kalau bicara untuk Kepentingan rakyat Dan Membuat rakyat bisa Merasakan Gula-gula hasil Lembunan Pemimpin ini Gitu kan ya Boleh gak Saya menyalahkan Rakyat Yang kemudian juga Menuntut hasil Menuntut Hasil secara instan Contohnya Ini kejadian Di kampung saya sendiri nih Kidalang Waktu lagi Pilkada Dua tahun yang lalu Datanglah calon ini kan Bilang Gimana kalau Bapak-bapak Mau bantu saya Oh boleh Kita bilang Tapi Bapak Waduh itu Untuk benerin Jalan depan rumah kita ini Dibenerin Kita pilih Dia rame-rame Menang Gitu Nah Itu kan hasil-hasil Instan Jadi Karena sebagai rakyat Ketika saya ditanya Kenapa kamu lebih senang Hasil instan Karena capek Kalau mesti dengerin janji Nah Bagaimana nih Kerangka apa yang Mesti disiapkan Ini kan kayak telur Sama ayam Jagat perpolitikan kita Itu kan Ini ya Politik transaksional Transaksional Jadi Kalaupun kondisi rakyat Semacam ini Ini saya pikir Hasil proses panjang Yang bukan Hanya Dialami Ketika 12 tahun reformasi ini Tapi kita juga harus Mundur ke belakang Bahwa Ada satu masa Dimana Ada kebijakan negara Yang Apa Memaksakan Untuk kebijakan Yang monokultur Jadi kita diseragamkan Semua Kearifan lokal Di daerah-daerah Diseragamkan Jadi Kemudian ada istilah Jawa sentris lah Segala macam Itu Itu ada Ada semacam itu Nah Itu Menyebabkan kita Sebagai rakyat Itu tidak kreatif lagi Karena kita Kita tidak lagi Bisa Sekritis Atau Membuat individu-individu Itu mempunyai Daya Daya Kritisnya Tidak memiliki Kreativitas Karena Penyeragaman tadi Nah Ketika kita Masuki Demokrasi Dimana Kemudian Hanya disederhanakan Sebagai kebebasan Dan partisipasi Saja Dan mereka Melihat Eforia dari demokrasi Itu melahirkan Justru kebebasan Untuk korupsi Juga Rakyat Kemudian Dalam Eforia Yang Gap Gempita Ini mereka Juga memperjari Sesuatu Kenapa Tidak melakukan Hal-hal yang Kurang lebih Tanda kutip Dilakukan oleh Mereka di tingkat Elit Ketika Apa namanya Terjadi Hal-hal yang Selalu Mengkaitkan Rakyat Dengan kepentingan Mereka Jadi akhirnya Politik Kontraktual Transaksional Semacam Itu terjadi Kontrak Politik Yang ternyata Bernilai Tinggi Dan ini Tanggungjawab Partai Politik Betul Salah satunya Kalau begitu Mas Harwono Kalau di negara Kita ini Enakan Jadi pemimpin Apa Enakan Jadi rakyat Atau Enakan Jadi Ini Apa Dalang Dalang Itu juga Pemimpin Oh iya Makanya Semua bisa Enak Asal Asal Semua punya Tanggungjawab Masing-masing Jadi Seperti Sampai yang tadi Mengatakan Saya garis bawahi Yang salah Berarti rakyat juga Iya Jadi Milih Memimpin Asal Di depan Jalannya Dibangun Dipilih Nggak ngerti Itu pemimpin Itu mudanya Kecapan nanti Jadi Ketika Negara ini Sudah mengadopsi Mengambil sistem Politik demokrasi Masyarakat memang Harus adaptif Terhadap Demokrasi itu sendiri Jadi masyarakat memang pandai Demokrasi tidak akan jalan Bila mana Rakyat bodoh Itu fakta Ketika Ya seperti Sampaian ceritakan tadi Jadi harus ada proses Pembelajaran Harus Jadi rakyat Para pemirsa ini Memang harus Kita semua harus belajar Harus pandai Demokrasi tanpa kepandean Korupsi di mana-mana Tadi Mbak Dhani bilang Demokrasi menciptakan Korupsi-korupsi Harus pandai Mas Farhan Kita semua ini Proses pembelajaran ini Terjadi nggak sih sekarang? Ya Kita tuh Butuh Etika dalam perpolitikan Kita lihat lah Di media-media itu Kita melihat bahwa Yang diedarkan adalah Bagaimana Melanggengkan kekuasaan Bagaimana kekuasaan itu Diperbesar Bagaimana kita melihat Pilkada Pemilihan-pemilihan Di level bawah Sampai atas itu Tidak ada yang steril Dari politik uang Dan sebagainya Perlukah ada lagi Proses pembelajaran etika Untuk para pemimpin kita? Saya pikir Itu di semua level Mas Artinya Bukan hanya di tingkat pemimpin saja Rakyatnya juga perlu Harus belajar etika Ya Etika Etika macam-macam Kita kehilangan Soal kehadapan berpolitik Kehadapan dalam sosial Terjadi nggak Pembelajaran itu sekarang? Mas Arun Terjadi Cuma Peristiwanya terlalu Lambat ya Jadi kita sudah Mengadapsi Siti demokrasi Sejak reformasi Tahun 97 Sampai sekarang Maksudnya Agak sedikit terlambat Saya ingin menambah Soal pembelajaran etika Itu memang Semua mempunyai kewajiban Sebetulnya dunia wayang ini Memberikan pembelajaran Budi pekerti Yang luar biasa Mas Farhan Iya Jadi kita memang Mulai dari basic Anak-anak itu Sudah harus dilatih Budi pekerti tadi itu Etika-etika Jadi etika itu Memang harus dibangun Dari karakter Bukan sebuah Pembelajaran Datangnya Kayak Di sekolah Tapi memang harus Basic Terus terang kita Jujur Kita memang Terjadi Dekadensi Soal Etika Kenapa itu Banyak orang Meninggalkan Pendidikan budi pekerti Saya gak tahu Di sekolah-sekolah kita Ada gak pendidikan budi pekerti Kalau zaman saya dulu Mas Farhan Makan di tengah lawang itu Gak boleh Bantal itu Gak boleh ditindih Semua ada maksudnya Itu pendidikan budi pekerti Jadi etika itu dibangun Dari segala sisi Dunia wayang itu Mempunyai sebetulnya Sumbangsi yang luar biasa Karena dunia wayang ini Dibangun oleh Pemegaran-pemegaran etis Karena banyak pemimpin Yang tidak menyukai wayang Atau tidak mengerti wayang Akhirnya ya tidak Benda etika Mbak Dhani Kalau begitu Pendidikan etika ini Pendekatannya harus formal Atau kultural Ya itu tadi Bolak-balik Kita tadi kan diskusinya Tentang bagaimana Kita butuh strategi kebudayaan Untuk mengubah ini Dan pendidikan Jalur pendidikan formal Tentu iya Karena dia adalah Transformasi nilai-nilai Pendidikan sosialisasi Untuk perubahan itu Tetapi yang penting lagi Juga ini Keteladanan saya pikir Pemimpin itu juga Harus memberikan Sembuah teladan Satunya kata Dengan perbuatan Ketika dia bilang Jangan korupsi Ya dia buktikan dong Dia tidak korupsi Korupsi itu kan Tidak hanya Dalam soal Uang saja Tetapi bagaimana Dia mendistribusikan Kekuasaan itu Misalnya jangan sampai Kekuasaan itu Hanya jatuh Kepada orang-orang terdekatnya Itu juga bagian Dari tidak korupsi Dan kemudian DPR Saya pikir Kita selama ini Agak sedih Dengan DPR kita Karena yang terjadi Di sana bukan Wacana yang produktif Bagaimana Mereka sebagai Wakil rakyat Dengan usulan-usulan Mereka Gagasan-gagasan mereka Kritikan-kritikan mereka Tentang korupsi Yang demikian marak Tetapi mereka Justru ikut Menegaskan korupsi Yang semakin besar Ini Itu saya kira tantangan Terbesar dari Para pemimpin bangsa Kita ini Lah Ki Dalang Kalau Ki Dalang Tadi mengatakan Bahwa Dalang Juga seorang pemimpin Bagaimana Cara Ki Dalang Sendiri mungkin Bisa berbagi pada kita Menjaga Supaya tidak Mabuk Jadi pemimpin Jadi Tahu kapan dia harus Langsir Kapan dia harus Tahu Madek Pandito Satu Yang kedua Seorang pemimpin Harus Seperti Mbak Dhani Katakan tadi Perbuatan Dan isi hati Harus satu Nyawici Kalau sampai dengan Apa yang diucapkan Dengan hatinya berbeda Itu akan Timbul problem Berikutnya Karena Walk the talk Kan begitu Kalau kata orang Jawa versi Amerika Namanya walk the talk Yang terakhir Pakilah ilmu ember Apa itu Tadi kan salah menyalan Yang salah rakyatnya Atau pemimpinnya Itu sama dengan ilmu ember Kalau sekarang waktu kecil Kalau anak kecil Nabrak ember di tengah lawang Di tengah pintu itu Orang tua nyalain Gini Matanya gak liat Ada ember ditabrak Di situ kan Tapi begitu yang nabrak Orang tuanya Nabrak ember itu Naruh ember Tempatnya dimana-mana Dan Kalau Menyimak Atau mengutip Kesimpulan yang pertama Atau dari Pak Kidalang Adalah bahwa Seorang pemimpin Harus tahu Kapan berhenti Bagaimana kisah lengkapnya Kita akan ikuti sekarang Kisah Pewayangan Dalam tema kali ini Yang dibawa langsung oleh Kidalang Ki Rohmat Hadi Wijoyo Selamat menyaksikan Bagaimana kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Bagaimana kisah lengkapnya Bagaimana kisah lengkapnya Bagaimana kisah lengkapnya Bagaimana kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Kisah lengkapnya Mesti ini bisa Bermanfaat Dan mendatang Kekaslahatan Kanggu Tumpra Beberaya Nagung Nanging Yang geni Kui Dati Kedilan Nora Terkendali Geni bakal Ngobong Geni bakal Ngobar Dan Memusnah Keopo Dan Sopo Wai Mula Kanti Perlambang Kang Mengkono Mawingsun Sadar Kudu Tumuli Lengser Ke Prabun Duh Gusti Prabu Unopo Wanten Prayog Gidipun Tetimbang Tuna Lampat Ini Pun Iya Bi Suman Menai Paduka Lengser Saking Keprabun Saking Petangi Pun Poro Pinter Keputusan Menikol Salah Utawi Lepat Sebab Secara Tidak Langsung Bade Nggak Dosaken Bibit Konflik Yang Tembi Winking Langke Milo Mureh Tentermimpun Beberayan Mbok Inggyo Sinun Paduka Kerso Ngelajengaken Setunggal Periode Kepimpinan Nipun Malik Duh Romo Duh Duh Romo Prabu Kados Leres Munopo Engkang Dipun Aturaken Haryo Suman Meniko Kanjeng Romo Nadia 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 Keputusan Paduka Meniko Pantes Dipun Puji Hawit Meniko Ngeting Ngalaken Luhuring Jiwolan Karifan Paduka Mboten Larut Mboten Kebakar Dining Kekuasaan Namun Namun Sapengker Paduko Hastinobade Tatus Menopo Duh Romo Kulup Ora Api Kekuasaan Bison Yulapake Pandulu Ngurutake Pikir Mula Yunggir Keputusan Ingsun Niki Urabiso Diganggu Gukat Dining Sopai Ingsun Rereh Keprabun Tumuli Madek Pandito Ngonek Sap To Argo Ingsun Yento Ceto Ceto Mekaten Keparang Paduko Sedoyo Kanton Derek Dauh Paduko Sini Janemun Nusak Lengsir Kuamungsiro Kang Gumantin Otong Ngastin Okenne Sebab Kahanan Tak jaluk Tilane Ngatimu Amargo Pandu Adimu Kang Dati Ratu Ngastin Okenne Diz Amargo PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1